Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial yaitu bagaimana cara menghosting atau menggunakan hosting gratis di infinity free ya teman-teman jadi kesimpulannya bagaimana kita menghostingkan web secara gratis free di infinity free ya simak videonya kemudahan dapat menjadikan panduan serta pengetahuan bagi teman-teman semua silakan teman-teman akses situsnya namanya infinityfree.net ya kemudian silakan klik ini ya untuk mendaftar ya nanti kalau mau mendaftar pasti diminta untuk memasukkan email password dan ulangi password serta Anda bukan robot ya kemudian get account nanti kalau udah mendaftar ini masih biasa ya mendaftarnya yang seperti kalau mendaftar di registrasi di web-web lainnya seperti itu tidak ada yang aneh diisi oh iya sebelum dilanjutkan untuk mengenai password nanti saudara bisa isi menggunakan adonan huruf dan angka ya huruf angka nah kalau sudah nanti akan masuk ke email disini dan untuk verifikasi email ya verifikasi kemudian kalau sudah nanti akan terbentuk masuk di di app infinityfree.net nya nanti di bagian akun ini akan muncul apa namanya username yang atau akun yang saudara buat ini contohnya cokroaminoto.epc.com ya saya buatnya yang ekstensinya domainnya adalah epc.com ya ini kalau kita buka seperti apa ya kita buka seperti apa oke kosong ya kosong oke nanti kalau temen punya temen enggak enggak muncul seperti itu nanti silahkan di dilihat ditonton dulu aja videonya sampai selesai nah sekarang kita fokusnya kemana silahkan di klik ini aja klik atau di manajed ya di klik manajed aja klik manajed klik ya penyotep lah boleh nah intinya akan nampil seperti ini ya nampil apa namanya manajemen ya manajemen atau panel dari ini ya dari website yang akan kita mainkan ini akan kita menet ini nah fokus terus kita di nggak di semua menu tapi di beberapa menu saja nah kontrol panel ini untuk panel untuk kita nanti masuk ke file manajernya ya nanti kita bisa apa namanya masuk ke menu php admin kita bisa nanti masuk ke menu pembuatan database yang nanti maksudnya lewat sini kita lewat kontrol panel ini jadi nanti 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 n ngimpor apa namanya ngimpor basis data gitu ya nanti-nanti lewat menu sini kemudian kalau file manajer ini nanti untuk masuk ke menu apa namanya menu manage file-nya gitu ya Coba kita klik tuh ya langsung masuk seperti ini tapi nanti kita nggak akan menggunakan file manajer ini kita akan menggunakan yang apa namanya FTP ya file transfer protokol kita akan menggunakan FTP dan kita akan menggunakan aplikasi bantuan pihak ketiga namanya file Zilla ya bisa yang model portable bisa juga yang model installer teman-teman nanti silahkan di download aja di Google banyak ya kita kembali ke sini ya Nah sekarang kita ada beberapa tahapan ya yang pertama ngaput file webnya yang kedua pembuatan database yang ketiga ngimpor database ya sekarang kita awali dengan apa namanya memasukkan file file webnya dulu ya lewat FTP Oke kita buka ininya file zilanya oke kemudian disini kita isikan hostnya hostnya yang ini teman-teman oke kita copy aja masukkan sini oke kemudian eh username nya kita copy copy juga masukkan sini passwordnya kita show aja untuk kelihatan kita copy juga disini kemudian portnya 21 ya FTP tuh secara default portnya 21 kemudian connect oke nanti kalau connect sukses maka di sisi kanan ini akan ditampilkan remote site dari servernya gitu ya Nah kalau sisi kiri ini ini merupakan jendela eksplor komputer kita ya Nah karena tadi posisinya itu di desktop saya narok file webnya tak buka di desktop kemudian desktop desktop kemudian cari contoh web penjualan nah ini kan tadi ya yang di desktop ini ini nah ya ini dalam dalam folder penjualan ini tak tak blok ya di blok kita pakai shift ke bawah kita masukkan ke dalam htdoc ini nah kalau htdoc nya ini permissionnya nggak ada akses bisa sudah ganti disini nah ganti aja menjadi 755 nah ini kan nah kan ya ganti aktifkan menjadi 755 kemudian oke gitu ya kalau sudah kita buka htdoc nya kemudian ini kita drag kita blok kita drag ke kanan set kita tunggu disini harus sukses nanti disini transfernya ya nah ini kalau seperti ini berarti artinya proses transfer itu ada ya jalan gitu ya ini ya kita tunggu sampai selesai ini ini kan dia ngitung mundur ya kita tunggu sampai selesai nah ini nah sambil nunggu proses ini selesai kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain teman-teman biar proses unggah ke hostingnya itu semakin cepat ya ya sekarang kita bisa masuk ke bagian kontrol panel kita buka kontrol panelnya oke nah ini mirip seperti tampilan kan c-panel ya teman-teman nah sekarang kita masuk di bagian mysql database disini kita bisa membuat database-nya misalkan db penjualan oke kita create sip inget ya db penjualan nah jadi nama database-nya ini nanti ya yang akan kita ganti di koneksi file webnya ya kemudian username-nya ini kalau biasanya kita secara default menggunakan localhost kemudian ini merupakan apa namanya oh sorry kalau yang ini root ya sorry mysql username ini root kemudian hostname-nya ini biasanya kita pakai localhost ya sql207.epc.com nah untuk passwordnya yang mana passwordnya nanti ngikutin yang ini nah ini oke gitu ya nah sekarang kalau sudah kita klik admin ini kita akan lakukan pembuatan database ya database-nya sudah selesai kita buat tadi ya nah sekarang kita import kita nggak perlu buat tabel kita import aja karena database-nya kita sudah siapkan gitu ya kita import nah nanti untuk mendapatkan contoh file web ini saudara bisa download nanti di deskripsi video kita open kemudian kita go untuk proses import kita tunggu saja teman-teman biarkan proses ini selesai kita lihat yang ini oh ini juga belum selesai masih kurang 47 file lagi ya oke oke proses import selesai ini ignore all aja oke sekarang kita lihat strukturnya coba masuk kita lihat usernya ada ya usernya admin passwordnya admin oke sekarang kalau sudah kita kembali ke sini ya karena harapan kita nanti akan mengganti disini koneksinya gitu ya nah kalau sudah kita masuk di bagian ya kemudian kita tunggu kita masuk di config ini kita klik kanan pilih edit ya oke nggak mau dibuka ya kita ganti coba mana sublimenya ini oke oh nggak mau oke kita ganti pakai yang lain kalau nggak mau atau kalau kalau susah kalau misalkan buka susah kita bisa ngedit file yang lama terus kita kita replace juga bisa teman-teman kalau misalkan ngedit nggak bisa misalnya pakai notepad nggak bisa kita bisa aja pakai cara biasa gitu ya oke oke jadi disininya kita ganti dulu mana admin ini ya konflik ini kan ya kita buka coba kita edit ya pasti ada jalan ya menuju rumah ada jalan kita tunggu loading ini teman-teman mohon maaf loading oh gini aja mana tadi ini ya kita buka pakai sublimenya teman-teman mau enggak dia nah mau kan sesuaikan dengan yang disini kita sesuaikan ini ya oke sebentar nah ini kan ya db-nya kan ini teman-teman copy ini juga sama db-nya kan sama tuh db-nya mana ini kan db kita ganti kan kita paste disini db-nya terus apa namanya ininya kita ganti nah ini kita ganti ini teman-teman kita ganti terus ini usernya ini passwordnya oke kita ganti aja usernya ini oke delete kita ganti kemudian passwordnya kita ngikuti yang ini oke copy kita taruh disini oke kita simpen file save nah kalau sudah disave gini kita replace aja teman-teman yang ini mana tadi admin config kita tarik sini chase ya replace nggak dia nah replace kan override oke nah sekarang coba kita testing teman-teman kita uji coba ya ya cokroaminoto dot fbz nah loading sepertinya nah coba kita login ya username nya admin passwordnya admin chase weh jalan teman-teman jalan proses unggah hosting yang upload jalan ya tetapnya jalan ini jalan 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 mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya dalam hal apa namanya tadi ya secara hosting gratis di infinity free ya tapi nanti kalau barangkali tempat teman-teman ada yang gagal gitu ya ada yang gagal mungkin nanti bisa dicoba disini karena ada keterangannya ini ya ini silahkan ditranslate ke bahasa Indonesia ya akan di up selama 72 jam ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati